Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai demokrasi di Indonesia dipandang positif oleh masyarakat dunia. Salah satu cara untuk mempertahankan hal itu adalah dengan opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi kalau kita melihat, ke depan seharusnya semakin kita tingkatkan kualitas demokrasi kita. Kalau ada kekurangan, disana-sini mari kita berikan rambu-rambu untuk tetap menjaga kualitas demokrasi itu ya. Kalau ada kekurangannya, tapi tidak dengan cara justru mengurangi demokrasi itu sendiri. Amir juga akan mengarahkan sikap fraksi Partai Demokrat di DPR agar sejalan dengannya. Pernyataan Amir senada dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBE mendukung pilkada secara langsung dengan sejumlah perbaikan pada pelaksanaannya. Arah suara demokrat di DPR akan menentukan nasib RUU pilkada ini. Pasalnya fraksi di DPR terbagi dua. Saat ini mayoritas suara yang merupakan anggota kualisi merah putih mendukung opsi pilkada melalui DPRD. Sementara opsi pilkada secara langsung hanya didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB. RUU pilkada kini tengah dibahas dalam rapat kerja di DPR dan akan diputuskan dalam sidang paripurna 25 September mendatang. Ardia Rahma Yusuf Pamuncak melaporkan untuk NET.